Bahwa Rasulullah mengisaratkan Perbandingan kedua pokok ibadah tersebut Ibadah berjumlah 10 Dan yang 9 bagiannya adalah Di dalam mencari Yang halal Ini artinya bahwa Kalau dipresentasikan berarti Memang 10% Itu berbicara masalah Habluminallah Yang 90%nya Berbicara masalah Habluminannas Atau sering disebut istilah Ibadah mahdoh Atau Yang keduanya ibadah Wen mahdoh Ibadah mahdoh itu Ya memang cuma Apa aja gitu ya Sholat Apa lagi Kuasa Jakat Jakat dengan manusia ya Haji ya Jadi memang Yang lebih banyak Berbicara masalah Habluminannas Begitu Itulah Uang lingkup ibadah Itu lebih banyak Nah di dalam materi Yang akan kita bahas kali ini Disebutkan kurang lebih Ada sekitar 10 pengelompokan Berbicara masalah lapangan dan ruang lingkup ibadah Yang pertama Disebut dengan Ahwali sahsiyah Wal usroh Ahwali sahsiyah Ahwali sahsiyah itu artinya Yang berhubungan dengan masalah Pribadi sahsiyah Pribadi Sahsiyah itu pribadi Dan usroh itu artinya Keluarga Ya Jadi Luang lingkup ibadah yang pertama itu Berbicara masalah Bagaimana Ibadah Di sekitaran Yang berhubungan Masalah Sahsiyah Ya Pribadi Wal usroh Dan Luarga Begitu ya Jadi bicara masalah Ibadah itu memang Yang paling pertama itu Bagaimana kita bisa Memperbaiki Diri sendiri Dan gitu ya Dan juga memperbaiki Keluarga Ya Kita lihat Di Al-Quran Surat An-Nisa Ayat ke 38 Terima kasih Dan juga orang-orang yang menakapkan Harga-harga mereka Karena Ria Kepada manusia Dan orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah Dan kepada hari kemudian Barang siapa yang mengambil Saitan itu menjadi temannya Maka Saitan itu adalah teman yang Seburuk-buruknya Nah Nah gitu ya Jadi berbicara masalah Ibadah Ya Dalam hal ini Yang menyangkut Urusan dengan Sahsia Ya Ibadah Masing-masing Nih Ya Disini diantaranya Allah sebutkan ya Di dalam surat An-Nisa ini Ayat ke 38 Tentu ayatnya banyak sekali ya Yang berhubungan dengan Bicara masalah Perbaikan diri Peribadi Dalam hal beribadah Kepada Allah itu ya Ini diantara Ayatnya Yang Allah sebutkan Di surat An-Nisa Ayat 38 ini Waladina yungfikuna Amwalahum ria'anash Orang yang Berimpak Tapi ria Impak tapi ria Berarti Impaknya Apa tuh Impaknya berarti Bukan karena Allah Ya kan Impaknya itu berarti Karena Ingin Dilihat Ria Ya Ya Pingin Dilihat Orang lain Pingin Dipuji Orang lain Pingin Diakui Oleh orang lain Makanya kemarin Kita bicara Masalah motivasi Ibadah itu Harus ikhlas Ibadah itu Harus ikhlas Lillahi ta'ala Tadi kan Gitu ya Makanya Ada hadis Kalau disebut hadis Innamal amalu bin niat Gitu kan ya Amal itu tergantung niatnya Walikuli Apa Innamal amalu bin niat Walikuli Apa Hadis niatnya Walikuli amrin manawan Kan gitu ya Dan setiap urusan itu Tergantung apa yang Diniatkannya Maksudnya itu Kalau dia niat Amalnya itu Karena ingin dipuji orang Gitu kan ya Terus dipuji sama orang itu Wah Darmawan Wah Baik hati Gitu kan ya Nah berarti Pahala yang Diinginkannya Itu Gitu kan Bukan Bukan mencari Rindu Allah kan Yang dicarinya itu Dengan impaknya itu Ya itu Karena ingin Ingin dipuji Orang lain kan gitu ya Ya saat dipuji Orang lain Ya itulah pahalanya Itu maksud Bahasa hadis Innamal amalu bin niat Wa innamalikum Mimri'id Manawan Selamat menikmati Terima kasih.